Dari cara bertengkar bisa dipakai untuk cara berdoa, cara kita merespon sesuatu, cara kita bereaksi terhadap persoalan-persoalan hidup kita. Nah itu usul saya, kalau berdoa tenanglah, ayati setiap kata itu sehingga nanti pada gilirannya kata-kata yang kita doakan memberi kita kedamaian pada saat kita mengalami banyak persoalan. Putuslah rohmu, maka semua akan dijadikan lagi, dan engkau akan membarui muka bumi. Marilah berdoa. Yalah engkau telah mengajar hati umatmu dengan penerangan roh kudus. Berilah kami dengan penerangan roh kudus itu, kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan roh kudus besertamu dan sertamu juga. Para saudara, Bapak Ibu selamat sore, berkah dalam, berkah dalam. Hari ini kita memasuki hari yang keempat, novena kita. Kita terus diingatkan bahwa novena tidak pertama-tama untuk kepentingan kita, untuk keinginan dan permohonan kita. Tetapi kita belajar menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Belajar di tengah-tengah segala persoalan hidup kita, Tuhan mampu kita alami dan dibagikan kepada orang lain. Nah, katumari di awal ekaristi kudus kita ini, kita berlutut, kita hening sejenak, kita buat diri kita sadar kembali. Bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara kita menghadapi setiap persoalan yang Tuhan izinkan untuk kita jalani setiap hari. Bapak Ibu, saya pernah ditanya seorang Ibu lagi, gini, Romo, kalau Romo jadi saya, itu kan pertanyaan sulit, kalau saya tidak nikah, tanya Ibu-Ibu kan sulit saya. Kalau Romo jadi saya, Romo harus bagaimana? Kenapa, Ibu? Saya ini biasa doa itu rosario jam 5 sore, Romo. Oh iya, terus begitu saya ambil rosario, baru peristiwa kedua mulai tengah-tengah, bel tamu saya itu selalu bunyi, Romo. Oh, no, tonggoku ini butuh sembarang. Nanti jam-jam, ya jam-jam itu. Kalau Romo jadi saya gimana? Tak ubah jamnya, Ibu. Ya jam 6 saja. Wah, tidak menutup, Romo. Saya keburu yang lain. Nah, terus maunya gimana? Lah Ibu, terus gimana itu? Tak jarni, Romo. Tak biarkan itu bel bunyi, terserah dia bunyi sampai kapan, pokoknya saya doa terus. Menurut jenengan, bagaimana Ibu itu? Bah, ditakoni ini. Hah? Oh salah. Ini benar, terus bunti Pak Sri. Oh, ganti jamnya. Tidak nutup. Keburu yang lain ini soalnya. Apakah rosario harus sampai selesai? Tengah-tengah rosario, peristiwa ketiga, kebelet, pup gitu, gimana coba ya? Oh, dari awal atau terus, Pak? Bapak, Ibu, para saudara terkasih, gereja katul itu paling cukup bebas dengan hal ini, tetapi dengan cukup tegas masalah rumusan doa. Orang berdoa itu bukan menghabiskan waktu doa. Satu. Orang berdoa itu bukan merapalkan mantra rumusan doa. Dua. Apa artinya? Nek, gak kalau tidak sampai selesai, rosariunya itu gak sampai genap, 50 kali salam Maria itu, wah gak benar doa nih. Bukan begitu. Jadi, dalam keadaan apapun, orang itu perlu mengarahkan diri kepada Tuhan. Ya, novena ini, fungsinya itu. Jendeng kan ini, pulang dari kerja, cepat-cepat mandi, terangkat lagi ke sini. Bung, dari mana-mana, cepat-cepat ke sini. Kan ini lebih enak di rumah, santai-santai di rumah, sambil ngopi-ngopi, makan ikan goreng, nasi goreng, pisang goreng, tenang-tenang, enak ngopo di sini, dirubung nyawa, banyak nyamuk kan? Mas mudah mandi, ayu-ayu, semprot wangi, minyak wangi, josos, tetap di sini, dirubung nyamuk. Ngopo? Ayo. Berkorban. Nah, cara kita berdoa, cara kita menyelesaikan doa, itu bukan yang utama. Tetapi, mengarahkan hati kepada Tuhan. Loh, maka tadi contoh tadi itu, ibu tadi gimana? Ya, bukan salah, bukan benar. Tapi kalau saya, tak tutup rosaryonya, meskipun masih 15 kali salamaria, tutup, temui dulu orangnya. Daripada ganggu, temui dulu orangnya, kalau selesai itu, mau diulang ya silahkan, mau diteruskan ya silahkan. Tak jawab gitu, dibantah lagi saya ibunya. Lah, kalau diulang, saya pernah ngulang, ada bel lagi. Lihat ya, mari-mari rosaryo, lihat ya. Kenapa sibuk dengan menyelesaikan rosaryo, kalau, nah ini penting ini. Jangan tadi kan rosaryo tau, 15 menit. Tapi ekspres. Salamaria, penuh rahmat Tuhan, setamu terpujilangkau diantara wanita, terpujilangkau diantara wanita, terpujilangkau diantara wanita, sepuluh, penyampek. Doa itu perlu ketenangan. Lafal itu penting, pada saat kita lagi bingung. Kalau jenengan punya banyak masalah, duh romoh saya gak sudoa. Waktu masih ingat, hari Sabtu hari minggu kemarin saya katakan, kerap kita gak sudoa, yang bisa kita buat hanya berlutut, diam, moro-moro nangis. Duh gimana ya, gak doa apa-apa. Tapi membuat kedamaian. Itu yang penting, mengarahkan hati kepada Tuhan. Maka, kalau lagi sumpek, lagi bising, lagi banyak persoalan, lagi banyak ramilisar kita, barangkali, doa vokal itu membantu kita. Meditatif seperti ini, Salam Maria, rosaryo itu doa vokal sebenarnya. Yang diucapkan, diucapkan, bukan dalam batin. Moro-moros, amin. Enggak bukan. Tapi diucapkan, kenapa? Karena itu mengarahkan hati kita, mengajari, telinga kita berdoa, mengajari mulut kita berdoa, dan kalau semakin banyak indera, diundang untuk berdoa, maka, hati kita ini, tidak mudah terbiaskan, terbelokkan. Maka, dikatakan oleh Yesus disini, kamu, kamu sekarang ini saatnya sudah tiba, bahkan sudah tiba, kamu semua akan dicerai-beraikan. menurut Anda mau, tidak salah saya kan, masing-masing ke tempatnya sendiri, gitu kan tadi, dicerai-beraikan. Tetapi, aku mengatakan semuanya ini, supaya kamu, beroleh damai sejahtera. Nah, kepada yang salah. Di tengah-tengah segala persoalan, tercerai-berai, tetapi tadi dikatakan, kamu akan dapat damai sejahtera. Di tengah-tengah pasar, jenangan bisa berdoa? Jendangan di tengah-tengah konser, wah, wah, bisa berdoa enggak? Loh, kenapa? Oh, bising. Jadi kalau berdoa, perlu hening, gitu. Perlu senyi, gitu. Nah, kalau jenangan punya persoalan banyak, pasti enggak saya berdoa, kalau gitu. Yesus mengajari kita, di tengah-tengah segala persoalan, kita bisa lho, menemukan damai sejahtera. Asal, tadi ini, dari contoh tadi, kita tidak sibuk hanya dengan rumusan-rumusan doa. Kalau jenangan ke dokun, bah, aku ini kok anggel turumen loh, setiap-setiap malam, jam 2 malam tuh, anak saya tuh nangis terus ini, gimana? Bentar, nulis dia. Dilipat, jadi sembilan. Nanti, setiap jam 12, didoakan. Boleh saya buka, mbak? Boleh. Apa, jelas? Ini apa artinya, mbak? Yang pokoknya, itu kamu ucapkan lengkap. Itu mantra. Doa kita, bukan merapalkan mantra. Salam Maria itu, bukan mantra. Salam Maria, penurah matuhan, setamu terpuji langkot, diantara wanita, terpuji langkot, bukan mantra. Tetapi, doa, rumusan-rumusan kata-kata, yang membantu kita, untuk hening. Jadi, kalau kita berdoa, itu benar-benar latihan, untuk hening, di tengah-tengah segala, berbagai persoalan hidup kita. Di tengah-tengah segala, kebisingan hidup kita, jangan percaya saya, cobaan dewi. Nanti, kalau jendangan biasa, berdoa dengan tenang. Maka, saya selalu mengajarkan, dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus, amin. Kenapa harus pelan-pelan, lambat begitu? Bisa begini, bisa, dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus, amin. Ada yang begini, dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus, amin. Pokoknya, pengpapat, yang gini terus. Ada yang tanya lagi, Romo, tanda salib itu harus, tiga jari, lima jari, atau satu jari ini Romo? Jawabannya apa? Buatan salib itu loh, buat salib begini, lima jari begini, tiga jari begini, atau satu jari begini? Jawabannya apa? Lah kalau orang, tidak punya tangan, terus piyeh. Nangkep ya, jangan mempersoalkan, yang bukan, yang utama. Maka, yang utama adalah, menghayati setiap langkah, setiap kata, dalam doa. Maka itu akan memberi kita, damai sejahtera. Ini anak-anak seramai ini, kalau doa malam itu kan, wah ekspres, kalah itu kereta api, sama. Kita juga sama kan, prosario. Peristiwa keempat, kok gak marimari, Jadi menghabiskan waktu doa Coba kalau dengan tenang Gak usah lihat jam Dengan tenang Maka itu akan memberi damai sejahtera Itu loh yang kita minta hari ini Karunia kesalahan Agar kita di tengah-tengah segala macam persoalan Kita dengan cepat bisa Ya sadar Tuhan itu ada Sadar bahwa Tuhan itu bersama dengan kita Nangkep gak ya Lihat saya dus tembus Tapi ingat tangannya oh iya Maka novena sekali lagi Satu hari pertama ya Saya ingatkan lagi Kita jangan sibuk dengan keinginan kita Tapi novena itu melatih kita Sama seperti ini dengan kalau lihat sinetron Sinetron itu Atau drakor Kalau jamnya tepat Oh langsung kemana-mana diatur Wah ini ayo cepat pulang Kenapa sinetronnya segera mulai Dulu ibu saya sibuk melihat tersanjungnya Dari satu sampai tujuh Jamnya kemana-mana harus segera pulang Lihat itu Ingat-ingat karena jamnya tetap terus Ingat dibiasakan Nah novena itu membiasakan kita Mengingat Tuhan Dalam keadaan apapun Lalu kita berani Untuk mengalahkan yang lain Mengutamakan Tuhan Roh keperkasaan Yang kemarin kita minta Sekarang kita minta Roh kesalahan Kesigapan dalam Cepat menyadari bahwa ini Saya harus lebih tenang Lebih Lebih menghayati Langkah-langkah hidup saya Maka kalau makan Ya coba kalau makan tuh Ditelon terus gini Ya kenyang-kenyang Tapi gak merasa Tadi makan apa? Apa mau ya? Lali Sama Salam Maria Coba sekarang disadari Apakah saya tadi sadar Membuat tanda salib Di ekaristi pembuka tadi? Apakah saya sadar Mengucapkan Tuhan Kasihanilah kami Itu bukan mantra loh Tuhan Kasihanilah kami Anak domba Allah Yang menghapus dosa-dosa dunia Kasihanilah kami Kasihanilah kami Kasihanilah kami Harusnya begitu Sampai kita tenang Baru dilanjutkan pada ritus berikutnya Harusnya begitu Tapi naik gitu gak kelar-kelar Nah nangkep ya Bapak Ibu Sekarang coba Hari keempat ini Kita belajar Sampai besok sore Kita belajar Bagaimana kita Melatih Kesadaran kita Ngeram Nah inilah Rem Kalau orang lari itu direm Pelan-pelan Bisa cepat bisa Tapi direm Dalam hal doa Direm Supaya doa ini Menolong kita Untuk Menghadapi Setiap persoalan Yang pengen Cepat kita selesaikan Nah wis Coba kita merendung Sejenak Apakah ku berani Mengubah Caraku Berbicara Mengubah Caraku Merespon Orang lain Saya beri contoh Terakhir Kalau jenengan Itu pasangan Suami istri Bertengkar Harus bertengkar Kalau saya Bertengkar Eh gak bertengkar Lama-lama gak kenal Karaku Junneyu Lah tapi Kalau bertengkar Gimana Kalau pas bertengkar Biasanya gini Sing ibunya Sing gini Awas yoh Gendian aku yang ngomong Ditenono Gendian aku Enggak Itu bukan Cara berdoa Jadi pada saat Ada orang lain Berbicara Jangan sibuk Dengan hidup kita Sendiri Tetapi dengarkan Ini kan sama dengan Melatih Kesadaran Lalu Dibagilan ngomong Ngomonglah Dari cara Bertengkar Bisa dipakai Dengan Untuk cara Berdoa Cara kita Merespon Sesuatu Cara kita Bereaksi Terhadap Persoalan-persoalan Hidup kita Nah itu usul saya Kalau berdoa Tenanglah Hayati Setiap kata itu Sehingga Nanti pada Gilirannya Kata-kata Yang kita doakan Memberi kita Kedamaian Pada saat kita Mengalami Banyak Persoalan Coba Ending dulu Sejenak Kita mohon Agar Tuhan Mengaruniakan Karunia yang kita Butuhkan Hari ini Tuhan Sertamu Dan Sertamu Juga Saudara Sekalian Hidup kita Selanjutnya Anggota Keluarga Kita Dimanapun Mereka Berada Senantiasa Dibimbing Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Para Saudara Yang Terkasih Dengan Demikian Ekaristi Kudus Kita Hari Novena Novena Hari Yang Keempat Ini Telah Selesai Syukur Kepada Allah Pergilah Kita Diutus Amin Amin Amin